Intro Irfan Jauhari, atlet yang membantu timnas Indonesia U22 meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 pulang Kampung, Kengawi PMK setempat menjamunya usai upacara peringatan hari kebangkitan nasional di Pendopo Wediagraha pagi tadi 22 Mei Kedatangan Irfan disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta upacara Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengalungkan bunga kepada penyerang 22 tahun itu PMK dan salah satu perbankan setempat juga memberikan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah Hadiah itu sebagai bentuk apresiasi dan tanda terima kasih atas perjuangannya Dan kita ya mengapresiasi di kesempatan hari kebangkitan nasional ini Ini ya mungkin Tondo Trisno lah Tondo Trisno mungkin Mas Irfan juga bonusnya dari pemerintah pusat jauh lebih besar lah Tapi Tondo Trisno ini ya dari kami di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi Semoga berkenan dan bisa menambah semangat Mas Irfan Jauhari ke depan bisa bergarir lebih baik lagi Bupati berpesan kepada Irfan untuk terus semangat dan tidak berpuas diri Selain itu mendoakan karirnya sebagai pesepak bola cemerla Prestasi Irfan bisa menjadi contoh anak muda Ngawi lainnya Sangat bangga tentunya karena bisa mengharumkan nama kota kecil di jangat timur Kota Ngawi dan Sangat bersyukur bisa diundang sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati kesini Karena belum tentu semua orang bisa hadir disini dan saya sangat bersyukur dan bangga Harapan buat generasi belakangnya Mas seperti apa? Harapan tentunya bisa jauh lebih baik dari generasi yang sekarang Dan semoga bisa semakin berprestasi lagi di kanca dunia Bukan hanya di Asia tapi di dunia Dalam SEA Games 2023 Irfan menyumbangkan dua gol untuk Garuda Muda Salah satunya dicetak di laga final lawan Thailand U22 Gol pada awal babak pertama perpanjangan waktu itu meruntuhkan mental lawan Selanjutnya penyerahan penghargaan berupa uang senilai 10 juta rupiah Selamat menikmati